Sejumlah penerbangan rute Asia, Timur Tengah, dan Eropa memutuskan untuk memutar dan menghindari wilayah udara Irak. Hal ini disebabkan kabar serangan balasan Israel ke wilayah negeri Persia pada Jumat 19 April 2024 dini hari. Menurut situs pelacakan penerbangan Flaithradar 24, Iran menutup bandaranya di Tehran, Siras, dan Isfahar setelah serangan itu dan membatalkan penerbangan dari bagian barat wilayah udaranya selama beberapa jam setelah serangan itu. Pada pukul 4.45 di Amtep pukul 11.45 WIB, bandara dan wilayah udara telah dibuka kembali dan pemberitahuan penutupan yang diposting di Database Federal Aviation Administration FA telah dihapus. Sebelum bandara dibuka kembali, Fli Dubai mengatakan telah membatalkan penerbangan Jumat ke Iran. Salah satu penerbangan sebelumnya juga memutuskan kembali ke Dubai. Sejak Selasa, 1.478 penerbangan telah dibatalkan ke dan dari Dubai sekitar 30% dari seluruh penerbangan. Banyak maskapai penerbangan Barat dan Asia telah menjauhi Iran dan wilayah udaranya sebelum serangan Israel yang terjadi beberapa hari setelah serangan rudal dan drone tak heran ke telepon Afif. Maskapai Jerman Lufthansa pada hari Rabu memperpanjang penangguhan penerbangan ke Teheran hingga akhir bulan dengan alasan kekhawatiran keamanan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Kantas Airways dari Australia mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mengubah rud penerbangan antara Pertol dan London karena kekhawatiran mengenai Timur Tengah. Maskapai berlogokan guru itu menambahkan penghentian bahan bakar di Singapura karena menghindari wilayah udara Iran. China Airlines dari Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka terus memperhatikan situasi seiring perkembangan dan perencanaan rutih yang paling tepat sesuai dengan rekomendasi FAA Amerika Serikat dan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa. Maskapai Taiwan lainnya, Afa Air mengatakan kepada Reuters bahwa penerbangannya antara Asia dan Eropa telah menghindari wilayah udara Iran. Etihad Airwaye yang tidak terbang ke Iran mengatakan pihaknya terus memantau pembaruan keamanan dan wilayah udara.